PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Universitas Hairun didirikan pada 15 Agustus 1964 sebagai perguruan tinggi swasta. Para pendiri berasal dari pemimpin daerah ini, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan saat itu. Dalam perjalanannya, seiring dengan pemekaran Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999, maka pada tahun 2001 Universitas Hairun diusulkan menjadi perguruan tinggi negeri. Pada tahun 2004, berdasarkan keputusan Presiden RI No. 18 tanggal 17 Maret 2004, status Universitas Hairun berubah menjadi perguruan tinggi negeri. Sebagai perguruan tinggi negeri di Provinsi Maluku Utara, maka Universitas Hairun melalui Renstra 2010-2014 menetapkan visi maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan. Misi tersebut kemudian diwujudkan melalui tiga pilar utama pengembangan Universitas Hairun, yaitu pemenuhan fasilitas dasar kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia, peletakan dasar-dasar pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Universitas Hairun memiliki fasilitas perkuliahan dan laboratorium yang memadai dengan didukung oleh ruang kuliah ber-AC, fasilitas hotspot, dan internet 24 jam tanpa bayar, serta website dan sarana pembelajaran yang berbasis IT. Universitas Hairun telah memiliki jaringan internet di semua areal kampus. Jaringan internet telah dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk menunjang proses belajar-mengajar, saat ini Universitas Hairun memiliki perpustakaan dengan gedung berlantai 4 dengan koleksi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan CD sebanyak 30.085 eksemplar. Dan melalui program kerjasama dengan PT Aneka Tambang atau ANTAM, perpustakaan UNHIR akan dikembangkan menjadi e-library pada akhir tahun 2012. Saat ini Universitas Hairun memiliki 7 fakultas di antaranya Universitas Hairun memiliki beberapa lokasi kampus, di mana kampus Gambesi sebagai kampus utama. Kampus 1 Akehuda luas 2,5 hektare, kampus 2 Gambesi luas 7 hektare, dan kampus 3 Jati luas 0,25 hektare. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya mewujudkan salah satu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Keterjangkauan, maka sejak tahun 2011, Universitas Hairun telah mengembangkan kampus 4 Sovifi di Halmahera dengan luas 100 hektare. Universitas Hairun didirikan pada tanggal 15 Agustus 1964 oleh sejumlah tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Utara pada saat itu, dan kini telah berusia 48 tahun. Dalam usia 48 tahun ini, Universitas Hairun mendorong visi maju dalam pengembangan IPTEC berbasis kepulauan dan kemajemukan untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Dengan tiga misi utama yang kami sebut dengan tiga pilar penting pengembangan Universitas Hairun. Pilar pertama, pemenuhan fasilitas dasar pembelajaran bagi perhubungan tinggi secara memadai. Pilar kedua, penguatan tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia. Dan pilar ketiga, peletakan dasar-dasar penjaminan mutu akademik. Universitas ini mendorong moto maju bersama dengan ilmu. Mengapa maju bersama? Karena Indonesia dan Maluku Utara khususnya adalah daerah yang majemuk. Oleh karena itu diperlukan kemajuan secara bersama. Seluruh komponen masyarakat berbeda latar belakang. Dan untuk maju bersama itu lebih baik dan lebih berkualitas dan beradab, berkeadaban, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, majunya bersama dan maju bersama itu harus dengan ilmu. Di usia yang ke-48, Universitas Hairun berupaya menjadi universitas yang maju dan dapat diperhitungkan di tingkat nasional. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan kesiapan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja, peningkatan SDM, penataan sistem informasi, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan teknologi informasi, Universitas Hairun membuka akses pembelajaran yang lebih luas, serta efisiensi manajemen kelembagaan. Maka pada tahun 2010, melalui program Hibah, Universitas Hairun telah mengembangkan sistem informasi manajemen akademik, keuangan, kepegawaian, aset, dan pengadaan barang dan jasa. Universitas Hairun yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara, terus berupaya mempersiapkan diri sebagai universitas yang siap menghasilkan SDM unggul dan profesional. Kemajuan Universitas Hairun terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah program studi. Pada tahun 2004, ada 22 program studi. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan menjadi 30 program studi, mulai jenjang S1 dan S2. Peningkatan ini sejalan peningkatan kualitas tenaga pengajar, yang saat ini berjumlah 505 orang dengan kualifikasi S1 23,8%, S2 70,9%, dan S3 5,3%. Dalam melayanan administrasi, Universitas Hairun diperkuat oleh 155 tenaga tetap administrasi yang terdiri dari S2 6 orang, S1 99 orang, D3 7 orang, SMU 44 orang, dan 148 orang tenaga kontrak. Keberhasilan Universitas Hairun dalam menjaga mutu terbukti dengan meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Hairun. Saat ini Universitas Hairun memiliki beberapa fakultas, diantaranya adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hairun mempunyai visi menjadikan Fakultas Hukum sebagai pusat pembelajaran di kawasan Meloku Kiaraha. Output dari mahasiswa kita itu bisa diterima di semua lingkungan kerja, baik itu untuk profesional, di bidang advokat, ataupun konsultan hukum, ataupun paralegal, ataupun bisa diterima di perusahaan-perusahaan swasta, badan usaha milik negara, maupun istasi pemerintah. Itu yang kita siapkan di lembaga ini. Fakultas Hukum merupakan fakultas tertua di Universitas Hairun dan didirikan pada tahun 1993. Fakultas Hukum menawarkan program Sarjana S1 Reguler dan Reguler Sore, serta program studi ilmu hukum. Fakultas ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang independen, ahli, dan profesional yang nantinya akan melayani dan membantu negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang adil dan beradab. Tujuan program studi ini adalah menghasilkan Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Menguasai ilmu hukum dan profesional, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum dan kemasyarakatan. Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Ternate menghasilkan lulusan mahasiswa yang berjuang usaha di kawasan timur Indonesia, serta membangun integritas, bermoral, dan mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Program studi ini bertujuan menjadikan pusat pembelajaran ilmu ekonomi dan bisnis yang unggul di kawasan timur Indonesia dan menciptakan lulusan yang mempunyai pemahaman lengkap terhadap ekonomi, serta mengasah keterampilan wira usaha para mahasiswa dan terwujudnya lulusan berkualitas, bermoral, dan mampu bersaing di tingkat daerah dan nasional. Proses belajar-mengajar diciptakan dengan kualitas dan akuntabilitas yang baik. Untuk mendukung tujuan fakultas, didirikanlah fasilitas seperti laboratorium komputer, di mana mahasiswa dapat menerapkan dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari di kelas. Program pendidikan yang diselenggarakan adalah Program Sarjana Reguler dan Reguler Sore, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, dan Program Studi Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun berusaha keras untuk menciptakan guru masa depan yang profesional yang lebih berkualitas agar ikut mengawal pembentukan karakter generasi muda untuk mewujudkan suatu Indonesia yang lebih baik di masa depan. FKIP telah menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki tiga jurusan yang terdiri dari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga Negaraan, Program Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi. Sejak berdiri, FKIP telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keguruan di daerah ini dengan menghasilkan alumni terbesar di seluruh Maluku Utara. FKIP memiliki tujuan untuk unggul dalam proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, akademik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. FKIP juga memiliki tujuan untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan membina dan mengembangkan kerjasama berdasarkan asas kesetaraan. Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hairon dibidikan pada 26 Agustus tahun 1992 dengan empat program studi program studi agro-teknologi, program studi ilmu tanah, program studi teknologi hasil pertanian, dan program studi peternakan. Student body Fakultas Pertanian berjumlah 488 terdiri dari staf dosen, 76 staf dosen, dan 10 karyawan. Fakultas Pertanian mempunyai 3 visi dan 3 misi, dan 6 tujuan. Fakultas Pertanian unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pertanian berbasis kepulauan. Fakultas Pertanian memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar yang bermutu dan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral, profesional, dan berdaya saing tinggi. 2. Mengembangkan penelitian pertanian kepulauan yang berdasarkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pokok pengembangan agribisnis. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian. 4. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang pertanian berbasis kepulauan. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga dengan memperluas peran dan fungsi lembaga untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. 6. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik atau profesional yang mandiri dalam bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar. Fakultas Pertanian memiliki 5 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Tanah, Program Studi Agronomi, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Peternakan, dan Program Studi Agroteknologi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairon Ternate memiliki visi menjadi fakultas yang unggul dalam IPTEC di bidang perikanan dan ilmu kelautan yang mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah yang berbasis kepulauan. Tentunya dari visi tersebut dapat diimplementasikan dalam beberapa misi, diantaranya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan yang lebih unggul di bidang perikanan dan ilmu kelautan, melaksanakan proses penelitian, dan yang ketiga adalah melaksanakan proses pengabdian. Dengan kehadiran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di wilayah Provinsi Maluku Utara, dapat memberikan peran aktif dalam upaya pengembangan dan wilayah khususnya di Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk peningkatan di bidang perikanan dan ilmu kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menghasilkan mahasiswa yang unggul dalam IPTEC di bidang perikanan dan kelautan yang mampu berperan aktif dalam membangun daerah yang berbasis kepulauan. Saat ini, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyelenggarakan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang cerdas, bermoral, beretika, profesional, inovatif, kompetitif, dan memiliki kemampuan beradaptasi. Juga melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu, serta mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menopang pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi masyarakat dan bagi stakeholder lainnya. Program pendidikan yang diselenggarakan yaitu program studi ilmu kelautan, program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, program studi budidaya perairan, program studi manajemen sumber daya perairan. Fasilitas yang tersedia adalah Laboratorium Basah di Kastela dan Laboratorium Budidaya. Fakultas Sastra dan Budaya Seperti pada visi Fakultas Sastra, bahwa cerdas berbahasa, pandai membaca serjarah, dan berorientasi kemajemukan, maka lulusan Fakultas Sastra dapat mengaplikasikan ilmunya pada berbagai instansi pemerintah, maupun swasta, dapat menjadi peneliti bahasa, sejarah, dan budaya, dapat menjadi pengajar, menjadi penerjemah, menjadi jurnalis, dan juga bisa menjadi community leader. Fakultas Sastra dan Budaya bertujuan untuk melahirkan sarjana sastra yang humanis dan berkeadapan, serta berorientasi pada peningkatan kecakapan dan kecerdasan berbahasa dan bersastra, peningkatan kecakapan dan kecerdasan dalam membaca perubahan sejarah, dan selalu menjadikan kemajemukan sebagai bagian dari masa depan yang beradab. Fakultas Sastra dan Budaya juga menyelenggarakan penelitian kebahasaan, kesusastraan, dan kesejarahan, dan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kemajemukan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sudut pandang berbahasa, dan kemampuan memahami sejarah sebagai bagian dari kesiapan menyambut masa depan yang lebih beradab. Program pendidikan yang diselenggarakan adalah Program Studi Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Inggris, Program Studi Ilmu Sejarah, dan Program Studi Antropologi Sosial. Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Hairun merupakan satu-satunya Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Maluku Utara dan siap menjadi pilar pengembangan teknologi di Maluku Utara. Memiliki empat program studi, yaitu Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur, Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Elektro. Program Studi Teknik Elektro ada tiga konsentrasi, yaitu konsentrasi teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi dan elektronika, dan yang terakhir adalah konsentrasi teknik informatika. Pendirian Fakultas Teknik berlandaskan pada kebutuhan terhadap sumber daya yang mempunyai kemampuan dalam bidang rekayasa dan inovasi teknologi dalam rangka pengembangan daerah Maluku Utara menuju era globalisasi. Fakultas Teknik saat ini menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan ilmu dan teknologi yang berkelanjutan, serta berkesinambungan. Fakultas Teknik juga mengembangkan manajemen fakultas berbasis teknologi yang transparan dan akuntabel dan menghasilkan lulusan yang bermoral, unggul, dan kompetitif dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Fakultas Teknik bertujuan untuk menerapkan pengetahuan dasar keteknikan dalam kegiatan perencanaan dan penelitian di bidang keteknikan, melakukan eksperimen dan analisis, serta menginterpretasikan data atau informasi di bidang dasar ilmu keteknikan. Mendidik dan melatih mahasiswa agar mempunyai kesadaran tentang perlunya menjaga kompetensi keteknikan secara mendalam dan memiliki kemauan untuk belajar secara berkesinambungan. Program pendidikan yang diselenggarakan adalah Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro, dan Program Studi Arsitektur. Program Pasca Sarjana Program Pasca Sarjana Universitas Hairun Ternate menghasilkan insan akademi berkualitas dan profesional dan meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Universitas Hairun sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2009 menawarkan kepada masyarakat Program Pasca Sarjana Magister Management Science yang mampu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan tersebut. Program Magister Management Science ini dirancang dengan pemikiran yang sangat cermat untuk menghasilkan para magister yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dan berwawasan global serta mempertimbangkan ketentuan dan hukum yang berlaku. Pola dan program pendidikan Magister Management yang kami berikan dirancang agar para lulusan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan bukan sekedar sebagai penyandang gelar MSI. Program-program ini adalah untuk menguasai dasar-dasar ilmu manajemen sehingga mampu berpikir dan bertindak sebagai akademisi dan praktisi yang kompetitif menguasai dasar pengetahuan dan merumuskan permasalahan manajemen dan cara-cara penyelesaian masalah manajemen dan mampu menerapkan teknik manajemen dalam rangka penciptaan akuntabilitas. Direncanakan pada akhir tahun 2012 program Pasca Sarjana akan membuka program studi ilmu hukum dan program studi perikanan dan ilmu kelautan. Bidang Kemahasiswaan Kegiatan kemahasiswaan di Universitas Hairun berfokus pada empat bidang pembinaan dan pengembangan yaitu penalaran, pengembangan minat dan bakar, kepedulian sosial, dan kesejahteraan. Dalam bidang penalaran, sejauh ini Unhair telah mengikus sertakan mahasiswa pada Olimpia Desains Nasional Pertamina 2011 dan berhasil menjadi juara tiga untuk kategori Best Presenter. Pada tahun 2012, tim robot Fakultas Teknik El Fatun mengikuti kontes robot cerdas Indonesia dan berhasil lolos hingga babak final dan mendapat penghargaan sebagai robot beroda yang ekonomis. Dalam lomba karya tulis ilmiah mahasiswa, baik regional maupun nasional, mahasiswa Unhair juga turut berperan aktif. Pada tahun 2005, Unhair menjadi juara tiga lomba karya tulis mahasiswa atau LKTM. Dalam bidang kesejahteraan mahasiswa, hingga tahun 2012, Universitas Hairun memberikan beasiswa kepada kurang lebih 1.835 orang yang terdiri dari. Sejalan dengan visi dan misi Universitas Hairun, maka diperlukan kerja keras dan tindakan strategis dalam pengembangan kerjasama kelembagaan dengan para stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan industri, organisasi profesi, serta perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Universitas Hairun terus menggalang kerjasama, baik nasional maupun internasional. Kerjasama dalam negeri yang telah dilakukan Universitas Hairun, beberapa diantaranya adalah dengan Kerjasama luar negeri diantaranya adalah Sejumlah proyek penelitian yang telah dilakukan UNHAIR adalah dengan USAID, UNDP, Bako Surtanal, ERM Jakarta. Universitas Hairun terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu manajemen yang dilakukan melalui hibah kerjasama dengan NUFIK, melalui program SIM 4 NUFIK, dan dibentuknya Pusat Penjaminan Mutu serta Lembaga Audit Internal. Kantor Urusan Internasional The International Office in Hairun University is aimed to internationalize the academic atmosphere and to develop the center of information of research, academic, the researchers, which is aimed to develop the academic atmosphere in the university and to maintain the collaboration and cooperation for the research throughout the world and educational institutions in the world. Untuk menunjang kegiatan universitas terkait dengan kerjasama internasional, maka sejak tahun 2011, Universitas Hairun telah membentuk Kantor Urusan Internasional. Kantor Urusan Internasional dibentuk untuk dapat menjadi sentra pelayanan kerjasama internasional dengan mitra dan lembaga pendidikan internasional yang mencakup hospitaliti, tamu asing, pelayanan administrasi bagi dosen, peneliti, mahasiswa, mitra kerja asing dalam rangka pengembangan riset, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, Kantor Urusan Internasional juga bertujuan untuk memelihara jejaring internasional serta kemampuan pengembangan program kerjasama akademik dan riset yang melibatkan mitra asing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan visi menjadi pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka misi LPPM Universitas Hairun dirumuskan sebagai berikut. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya menggalang sumber dana untuk menggerakkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui telah-telah terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya mengoptimalkan kapasitas dan peran lembaga baik secara internal maupun eksternal. Dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pengabdian masyarakat di lingkungan universitas, LPPM Universitas Hairun mempunyai beberapa pusat studi diantaranya pusat studi wanita, pusat studi lingkungan, pusat studi kebaharian, pusat studi pembangunan daerah dan pusat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai ketua ikatan alumni Universitas Hairun Ternate, pertama saya memberi apresiasi kepada Unhair yang telah berkembang dan maju pesat sebagai satu perguruan tinggi yang ternama di Provinsi Maluku Utara. Saya juga berharap agar Universitas Hairun Ternate di masa akan datang lebih memprioritaskan program-program kerja yang bisa mencetak para alumni yang mampu berkompetisi di dunia kerja baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kemajuan Universitas Hairun saat ini tidak lepas dari peran dan keterlibatan dari para alumni. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hairun memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan Universitas Hairun baik gagasan dan pemikiran. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Hairun memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi baik dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka Universitas Hairun telah melengkapi diri dengan fasilitas yang mendukung percepatan peningkatan mutu perkuliahan berupa ruang kuliah yang representatif fasilitas pembelajaran dan sarana laboratorium yang memadai dan tersebar di tujuh fakultas dan program pasca sarjana. Bergabunglah dengan Universitas Hairun Universitas Hairun siap menghasilkan sumberai manusia yang unggul profesional dan mampu bersaing di pasar global. Maju bersama dengan ilmu. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.